Pendekar patung emas jelit 27. 1. Barang yang diminta potongan pedang. Jelas sekali orang yang mengadakan jual-beli dengan Ho Po Chu untuk mencuri semacam barang milik Wichip Chu lalu membinasakan diri Hang Bong Ling di atas gunung Kim Teng San dengan sambitan batu bukan lain adalah perbuatan dari Chuo It Sian si pembesar kota ini. Sekalipun di dalam hati William In sudah punya dugaan kalau manusia berkerudung itu adalah Chuo It Sian tetapi sekarang setelah melihat dengan metu kepala sendiri kalau Chuo It Sian benar-benar adalah manusia berkerudung itu tidak urung merasa terkejut bercampur gusar juga, alisnya dikerutkan rapat-rapat. Chuo It Sian, kiranya benar kau adanya teriaknya dengan amat gemas. Chuo It Sian segera tertawa terbahak-bahak. Sedikit pun tidak salah sahutnya ketus, camas saja kalian mengetahui hal ini sudah terlalu lambat. HMM. Aku rasa sedikit pun tidak lambat seru William In sambil tertawa dingin. Selesai berkata pergelangan tangan kanannya membalik dan mencabut keluar pedang panjangnya lalu berjalan ke depan maju mendesak ke arah diri Chuo It Sian. In Ji, jangan semelarangan bergerak bentak wicitu dengan amat cepat. Chuo It Sian segera mengunduran satu langkah ke belakang dan berdiri di antara KHA Chai Hiong serta Pau Kian Yen telapak tangan kanannya ditekan pada jantung KHA Chai Hiong sedang telapaknya menekan dada dari Pau Kian Yen. Benar. Bagus sekali, ayuh maju satu langkah lagi serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Lolap terpaksa menadu jiwa dengan kalian. Si manusia berkerudung hitam yang badannya kecil kurus itu pun segera melintangkan goloknya ke atas leher dari Ikun. Dia bersiap sedia asalkan William In maju menyerang maka goloknya akan segera ditabaskan ke atas kepala dari Ikun. William In yang melihat keadaan seperti ini terpaksa menghentikan langkah kakinya. Kalian sungguh tidak berguna gentong nasi teriaknya dengan amat gemas. Hei bajingan tua terus terang saja aku beritahu kepadamu, para pendekar pedang dari Pek Kiempo kami sudah mengepung tempat ini rapat-rapat. Jikalau kau berani turun tangan membinasakan ketiga orang itu maka kalian berdua jangan harap pula bisa lolos dari kematian. Cuo It Sian sama sekali tidak menjadi jerah ketika mendengar ancaman tersebut, sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Mati haaa, 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 lolos sama sekali tidak menaruh rasa takut terhadapnya, sejak semula lolos sudah mengambil keputusan jikalau malam ini tujuanku tidak tercapai maka aku segera akan adu jiwa dengan kalian L. Kenapa? Air muka Cuo It Sian segera berubah menjadi amat keren. Kita tak perlu tahu serunya sambil mengejar kejam. Tia. Sebetulnya dia orang minta barang apa tanya William Ine sambil menoleh ke arah ayahnya. Wichitu tidak langsung memberikan jawabannya, lama sekali dia termenung berpikir keras akhirnya baru jawabnya. Sebuah potongan pedang. Hei orang siwi, kau berani melanggar peraturan yang sudah lolos tentukan teriak Cuo It Sian dengan air muka yang berubah sangat hebat. Wichitu tertawa-tawar. Aku orang siwi cuma berbicara sampai di sini saja, apa halangannya ujarnya dengan dingin. Asalkan kau orang berani berbicara sepatah kata lagi, lolap terpaksa akan adu jiwa dengan kalian. Aku orang siwi merasa perbuatan dari Cuo Heng ini cuma mendatangkan bencana buat dirimu sendiri. Sebenarnya kau mau serahkan itu barang atau tidak teriak Cuo It Sian dengan keras, napsu mulai menyelimuti wajahnya. Wichitu dengan perlahan merogoh dan mengambil keluar potongan pedang tersebut lalu tertawa. Sejak aku orang siwi tahu kalau Cuo Heng berhasil menawan mereka bertiga, aku orang siwi sudah mengetahui kalau aku orang tidak bisa mempertahankan potongan pedang ini lagi ujarnya perlahan. Tetapi dapatkah kau orang menyambung kembali kedua potongan pedang itu seperti sediakala? Gagang pedang yang menghubungkan gagang dengan tubuh pedang itu cuma ada 6-7 cun saja panjangnya, pedangnya pun amat kecil dan memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Agaknya tidak salah lagi pedang itu merupakan satu pedang pusaka. Cuo It Sian yang melihat Wichitu sudah mengambil keluar potongan pedang itu air mukanya jelas kelihatan sangat terharu sekali. Potongan yang sebelah lagi lolap sama sekali tidak membuangnya ujarnya dengan suara yang amat berat. Maka itu dapat mengembalikan seperti keasalnya atau tidak bukanlah urusan yang penting, cepat kau lemparkan kemari. Dengan hati yang keberatan Wichitu mempermainkan potongan pedang tersebut, agaknya dia pun merasa amat sayang untuk melemparkan pedang tersebut kepadanya, ujarnya dengan perlahan. Aku orang Shiwi sudah menyimpan potongan pedang ini ada 3 tahun lamanya, sekarang sebetulnya aku merasa amat sayang sekali untuk diserahkan kepadamu. Jikalau kau tetap menginginkan barang tersebut, HMMM HMM. Jelas sekali keiga nyawa anak muridmu sukar untuk dipertahankan lebih lama lagi ancam Cuo It Sian dengan seramnya. Karena itulah aku orang Shiwi harus tunduk kepala terhadap pengaruh jahat untuk pertama kalinya ujar Wichitu sambil menghela nafas panjang. Dia berhenti sebentar, mendadak sinar matanya dengan amat tajam sekali perhatikan diri Cuo It Sian, lantas tambahnya. Tetapi, anak murid dari aku orang Shiwi sudah mengepung puncak ini masa kalian percaya bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat? Lolap berdua percaya masih bisa menyingkir dari sini dalam keadaan selamat. Kalian tetap akan membawa ketiga orang ini tanya Wichitu lagi. Tidak, asalkankah orang melemparkan potongan pedang itu kepadaku, maka Lolap segera akan melepaskan mereka bertiga. Perkataan yang aku sudah ucapkan selamanya tidak akan aku tarik kembali. William In yang melihat ayahnya sudah ada maksud untuk saling bertukar barang dengan pihak lawan hatinya merasa sangat cemas sekali. Walaupun dia orang sama sekali tidak mengetahui seberapa berharga potongan pedang itu tetapi dia tahu barang tersebut tentu sangat berharga sekali. Tia, kau sungguh-sungguh mau bertukar syarat dengan dirinya? Tanda tanya tak kuasa lagi dia bertanya. Benar. Sahut Wichitu mengangguk. Dengan perlahan William In menoleh ke arah Tiden, maksudnya dia mengharapkan Tiden bisa mencarikan akal untuk merebut kembali posisi mereka yang amat terdesak ini. Tiden segera gelengkan kepalanya dengan perlahan, agaknya dia tidak punya kekuatan itu. Karena tempat di mana dia berdiri sekarang ini ada sebelas, dua belas kaki jauhnya dari Chuo It Sian berada, dia merasa dirinya tidak punya kekuatan untuk mencegah Chuo It Sian jikalau dia orang mau turun tangan membinasakan seseorang. Chuo It Sian yang melihat kejadian ini dalam hati merasa amat girang sekali, senyuman bangga segera menghiasi bibirnya. Wipo Chu kau masih tunggu apa lagi? Tanyanya sambil tertawa dingin. Baiklah, kau sambutlah. Selesai berkata dia segera ayunkan tangannya melemparkan potingan pedang tersebut kepadanya. Chuo It Sian dengan cepat menyambutnya, seperti baru saja mendapatkan harta karun dengan cepat dia memasukkan barang tersebut ke dalam sakunya. Bagus, bagus sekali, ujarnya sambil tertawa. Pertukaran kita kali ini sama sekali tidak merugikan siapapun aku mengharapkan kau bisa melupakan kejadian ini dan mengharapkan pula agar persahabatan di antara kita masih terikat rapat, lain kali jikalau ada kesempatan luang tentu aku akan pergi ke rumahmu untuk mencatur lagi. Berbicara sampai di sini dia segera kirim satu kerdipan matuk kepada manusia berkerudung hitam yang berperawakan kurus kecil itu lantas bersama-sama mengundurkan diri ke belakang pohon. Manusia berkerudung dengan perawakan yang kurus kecil itu pun dengan gerakan yang amat cepat menyoremkan goloknya ke atas pinggang lalu bersama-sama mengundurkan diri ke belakang pohon. Di dalam sekejap saja mereka berdua sudah mencekal sebuah tali yang terikat di atas pohon itu lalu dengan cepatnya bergantungan melayang ke atas puncak yang lain. Kiranya sejak semula mereka sudah mempersiapkan care-care untuk meloloskan diri dari sana, di atas sebuah pohon syong yang besar di puncak gunung sebelah depan mereka sudah mengikat dua utas tali yang ujung sebelahnya lagi diikat pada puncak sebelah sini. Saat inilah dengan menggunakan tali itu mereka berkelebat menuju ke puncak yang lain sehingga dengan demikian bisa jauh meninggalkan kejaran dari Wichitu sekalian. Wichitu, Tiden maupun William In yang melihat mereka berhenti melayang ke puncak seberang segera bersama-sama menubruk ke depan. Tetapi sewaktu tiba di samping badan KHA, Pau serta IE tiga orang, Cuo Itian serta lelaki berkerudung hitam itu sudah melayang sejauh lima kaki lebih, bahkan dengan amat cepatnya sudah lenyap di tengah kegelapan malam. William LN jadi amat cemas sekali. Tia, biar putrimu yang melindungi ketiga suheng, kau dengan Tik Yau Tau cepatlah melakukan pengejaran ujarnya cemas. Tidak perlu, kita tidak mungkin bisa menyandak dirinya, biarkan saja mereka pergi. Ujar Wichitu sambil gelengkan kepalanya. Tetapi potongan pedang itu. Bukankah Tia ingin merebutnya kembali tuju? Agaknya di dalam hati Wichitu mempunyai satu pikiran sendiri. Ehem titik. Sahutnya. Aku bisa dengan perlahan-lahan mencarikan satu care untuk merebutnya kembali. Sekarang mereka belum pergi jauh jika Tia pergi mengejar bersama-sama dengan Tik Yau Tau kemungkinan sekali masih bisa menyandak mereka. Kau tidak tahu Ujar Wichitu sambil gelengkan kepalanya kembali. Jikalau aku sekarang pergi mengejar, di dalam keadaan yang kepepet kemungkinan sekali tidak akan menghancurkan potongan pedang tersebut. Dengan demikian, Hai Ri, sekarang kalian lepaskanlah ikatan ketiga orang itu. Tidak segera turun tangan melepaskan tali yang mengikat badan Pou Kya Yen, sedangkan Wilianen dengan menggunakan pedangnya memutuskan tali yang mengikat tubuh Kha Acai Hiong serta Ih Kun. Agaknya mereka bertiga sudah tertotok jalan darahnya, karena itu setelah talinya terlepas mereka masih berdiri di bawah pohon dengan amat kakunya, sedikit pun tidak bisa bergerak. Apa kalian sudah tertotok jalan darah kaku serta bisunya tanya Wichitu kemudian? Kha A, Ih serta Pau bersama-sama mengedip-ngedipkan matanya, jelas dugaan dari Wichitu ini sama sekali tidak salah. Wichitu dengan cepat turun tangan membebaskan jalan darah dari mereka bertiga, lantas baru tanyanya. Bagaimana kalian bisa kena tawan oleh Chuo Yen Sian? Dengan wajah amat menyesal Ih, Kha A serta Pau tiga orang bungkukan badan menjura. Sewaktu Tecu sekalian mendengar suhu mau menemui janyi di atas istana Tian Teh Kong maka Tecu bermaksud untuk berangkat ke sana memberi bantuan siapa tahu sewaktu sampai di tengah jalan dan menginap di sebuah rumah penginapan, mendadak di dalam makanan kami sudah ditarui obat pemabok. Agaknya selama beberapa hari titawan ini mereka bertiga sama sekali tidak diberi makan, karena itu badannya terasa amat lemah sekali sampai berbicara apapun tidak bertenaga. Baiklah kalian duduklah untuk beristirahat, perintah Wichitu kemudian. Ih, Kha A serta Pau tiga orang segera duduk di atas pohon, terdengar Pau Kya Yen melanjutkan kembali pembicaraannya. Tecu bertiga selama ini dikuasai oleh manusia berkerudung yang kurus kecil itu sampai pada lima hari yang lalu mereka baru memberi Tecu sekalian sedikit makanan. Kami tidak tahu kalau pemimpin mereka adalah Chuo It Sian itu si pembesar kota sambung ikun kemudian, sampai Pai Tadi Suhu datang bersama-sama dengan dia orang, kami baru paham sebenarnya sudah terjadi urusan apa. Tia, tiba-tiba William Ine menimberung. Sebenarnya potongan pedang itu mengandung rahasia apa? Lohu tidak bisa menjelaskannya. Kenapa tidak boleh dijelaskan tanya William Ine lagi dengan nada kurang senang? Karena Lohu sudah menyanggupi dirinya untuk tidak membocorkan rahasianya ini. Tia, kenapa kau orang begitu memegang janyi dengan manusia semacam dia serunya cemberut? Tidak perlu dia orang bersifat bagaimana, kalau Lohu sudah menyanggupi maka di dalam urusan ini aku harus tetap pegang janyi ujar wicitu dengan fajah serius. Itulah sifat dari Iohu yang Lohu pegang teguh sejak dahulu. Pocu baru malam ini tahu kalau lelaki berkerudung yang muncul di istana Tiantekong itu adalah dirinya, ataukah titik tiba-tiba Tiden menimberung. Sejak semula Lohu sudah tahu potong wicitu dengan cepat. Lalu kenapa sewaktu dia bertemu di benteng, Pocu tidak mau turun tangan menawannya? Kalau berguna sejak semula Lohu sudah turun tangan ujar wicitu sambil tertawa pahit. Kenapa tidak berguna tanya Tiden keheranan? Dia tidak takut mati, bukankah tadi terang-terangan kalian dengar sendiri beberapa kali dia berkata mau mengadu jiwa? Perkataan tersebut bukanlah cuma gertak sambal belaka. Kenapa dia tidak takut mati tiba-tiba William ini letuk? LNG, kau jangan berusaha mengorek sampai dasar kuali serwici itu sambil tertawa. Putrimu masih ada satu pertanyaan lagi, seharusnya Tia menjawab dengan sejujur-jujurnya. Persoalan apa? Tanda petik. Dia, cuwitsian sebetulnya orang baik atau orang jahat orang baik. Kalau begitu kenapa dia orang menggunakan kerok yang begitu rendah untuk merebut potongan pedang milik Tia? Karena potongan pedang itu sebenarnya adalah barang miliknya. Mendengar perkataan ini, Tiden, William In serta Ih, KHA, Pau, tiga orang pada melengak semua. Apa tanyanya berbareng? Potongan pedang itu miliknya benar sahut wicitu mengangguk. Hal ini benar-benar merupakan satu urusan yang jauh berada di luar dugaan mereka, kiranya potongan pedang itu adalah barang milik cuwitsian. Sebelum kejadian ini Tiden sekalian selalu menganggap cuwitsianlah yang sudah menggunakan kerok yang paling kotor untuk merebut barang milik pocu mereka, Siapa tahu urusan yang benar malah kebalikannya, kiranya cuwitsian menggunakan kerok-kerendah ini tidak lebih untuk merebut barang miliknya sendiri. Tia. Jadi maksudnya, kau, kau sudah merebut potongan pedangnya tanya William In dengan perasaan yang amat terperanyat sekali. Wicitu dengan perlahan gelengkan kepalanya. Lalu kenapa tidak dikembalikan kepadanya? Pertanyaan ini Yohu tidak bisa menjawabnya, karena setelah menjawab pertanyaan ini berarti juga aku sudah membocorkan rahasia tersebut. Dia berhenti sebentar, lalu dengan perlahan pada wajahnya terlintaslah suatu senyuman yang amat dingin sekali, tambahnya. Walaupun potongan pedang itu adalah barang miliknya tetapi Lohu tetap akan berusaha menggunakan akal untuk merebutnya kembali. Kenapa tanya William In dengan terperanyat? Dengan perlahan Wicitu gelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahukan kepadamu sekarang ini sahutnya perlahan. Kepalanya didongakan ke atas langit mangelap, lantas dia menarik napas panjang. Sudahlah, mari kita kembali ke dalam benteng. Tua muda enam orang segera menuruni puncak gunung itu, di tengah perjalanan sembari memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu mendadak Wicitu tertawa geli. Eeeegi serunya. Bukankah kau bilang seluruh jago pedang dari benteng Pek Kiyampo sudah mengurung gunung ini rapat-sapat? Kiranya kau orang sedang berbohong. Sebetulnya putrimu memang bermaksud untuk menakut-nakuti diri mereka, sahut William In sambil tertawa-tawar. Wicitu kembali memimpin melakukan perjalanan lagi. Bukankah lohu sudah tinggalkan surat di dalam benteng Chiang? Memerintahkan kalian menyaga benteng? Kenapa kalian mengejar? Kemari ujarnya lagi. Tentu kau yang memaksa Tiki Yau tahu untuk mengejar kemari bukan? Benar, Sir William In kurang senang. Karena dia orang tidak berhasil memperoleh seluruh rahasia itu karena di dalam hati merasa sangat tidak senang sekali. Kembali Wicitu melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba sepertinya saja teringat akan sesuatu urusan mendadak dia menghentikan langkahnya. Oh benar, kurang sedikit saja lohu lupa memberitahu kepada kalian, ujarnya. Tidak sekalian pun pada menghentikan langkahnya. Pocu ada pesan apa tanyanya? Dengan perlahan Wicitu putar badannya menghadap ke arah mereka, lalu dengan wajah yang amat serius dia pandangi mereka dempan amat tajamnya. Peristiwa malam ini aku larang kalian membocorkannya keluar, termasuk juga kepada para jago pedang yang ada di dalam benteng, mengerti. Jikalau para saudara dari benteng menanyai Tecu, maka Tecu harus bagaimana memberikan penjelasannya tanya KHA Chai Hyeong kemudian. Katakan saja kalau tujuan dari orang berkerudung itu menculik kalian sebetulnya mau merampas pedang yang lohu bawa ini dan bermaksud menghina lohu. Untung saja mendapatkan bantuan dari diri Chuo Itzian sehingga akhirnya berhasil menolong kalian lolos dari tawanannya, sekarang Chuo Itzian sedang pergi mengejar lelaki berkerudung hitam tersebut. Mendengar perkataan itu dengan wajah yang amat tidak senang William In mencibirkan bibirnya. Tia tidak mau memberitahu rahasia tentang potongan pedang itu masih tidak mengapa, kenapa sampai diculitnya jago pedang kita oleh Chuo Itzian puni harus dirahasiakan? Tidak salah seru Itzian dengan suara yang amat berat. Urusan ini menyangkut suatu pergolakan yang amat hebat di dalam buling, kalian janganlah membocorkan di tempat luaran. Jikalau Pocu menggunakan alasan yang mengatakan manusia berkerudung itu bertujuan untuk menghina diri Pocu, seharusnya kau orang tua pikirkan satu alasan yang lebih tepat lagi baru bisa selati dan kemudian alasan beritahukan saja ada kemungkinan dia orang mempunyai rasa sakit hati dengan lohu. Selama hidupku lohu selalu bertindak adil dan banyak menyalahi orang-orang dari kalangan Hektu, alasan ini sudah tentu bisa diterima, bukan? Ada satu hal yang kemungkinan sekali tidak bisa diterima sambung William In dengan cepat. Soal yang mana tanya Wichitu sambil mengalihkan pandangannya yang amat tajam ke atas wajahnya. Jika dia menculik pada jago kita dengan bertujuan untuk menghina Tia, sudah seharusnya Tia tidak bisa melepaskan dirinya dengan begitu saja, tetapi kini sebaliknya Tia malah bersama-sama kita pulang ke dalam benteng, bukanlah hal ini sangat lucu sekali? Benar, benar titik serui Citu sambil tersenyum, kalau begitu lohu tidak jadi pulang ke dalam benteng bersama-sama kalian. Tanda petik. Mendengar perkataan itu kini malah William In yang dibuat tertegun. Jika Tia tidak ikut kami pulang, lalu, lohu sudah mengambil keputusan untuk pergi mengejar Chuo It Sian dan berusaha untuk merebut kembali potongan pedang tersebut potong Wichitu dengan cepat. Putrimu juga ingin pergi cepat seru William LN. Tidak bisa jadi, jikalau kau ikut aku pergi mungkin malah bisa menyulitkan pekerjaanku. William In segera mencibirkan bibirnya. Sampai kapan putrimu baru tidak menyulitkan pekerjaanku orang tua serunya kurang senang J. Kali ini jikalau kau ingin ikut lohu maka kau orang tentu akan menyulitkan urusan. William In yang melihat perkataan dari ayahnya amat atos dan keren sekali, di dalam hati segera paham kalau ayahnya sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan dirinya ikut, sekalipun memohon juga tidak berguna. Tidak terpaksa dia berdiam diri tidak berbicara lagi. Tidak terpaksa dia berdiam diri sama. Pecu turut perintah. Kau pun sama juga ujar Wichitu lagi sambil melototi diri William In. Asalkan kau berani membocorkan rahasia ini maka lohu tidak akan menganggapkah sebagai putriku lagi. Tanda petik. Agaknya William In selamanya belum pernah mendengar ayahnya berbicara dengan demikian seriusnya, sehingga dalam hati dia rada merasa sedih. Baiklah, putrimu tidak akan memberitahukan kepada orang lain sahutnya sambil mengangguk. Mendadak Wichitu menarik tangan Tiden, ujarnya. Tikiau tahu, kau ikutilah lohu ke samping untuk berbicara sebentar, lohu ada urusan yang harus dipesankan kepadamu. Dengan menarik tangan Tiden dia berjalan beberapa langkah ke tempat kejauhan, setelah dirasanya jarak dengan putrinya serta Ih, KHA serta pau tiga orang rada jauh dia baru berhenti. Tikiau tahu, ujarnya dengan suara yang amat lirih, maukah kau orang membantu lohu untuk mencuri kembali potongan pedang tersebut? Hamba turut perinlah dari pocu sahut Tiden cepat sambil mengangguk kepalanya. Bagus sekali teriak Wichitu kegirangan. Setelah Chuo Itzian berhasil merebut kembali potongan pedangnya kemungkinan sekali tidak akan menyembunyikan barang itu ke dalam rumahnya, ada kemungkinan juga pergi memenjari Chukyam Lojin atau siorang tua pelebur pedang untuk menyambungkan pedang yang putus jadi dua bagian itu. Tikiau tahu-tahu bukan dengan Chukyam Lojin ini? Tahu sahut Tiden sambil mengangguk. Dia adalah ahli lebur pedang yang paling terkenal di kolong langit pada saat ini, menurut apa yang hamba dengar katanya dia bertempat tinggal di atas gunung Tongting Cunsan. Benar, si Chukyam Lojin ini bernama Kan Eghong, bukan saja dia pandai membuat sebilah pedang bagus bahkan bisa pula Menyambung sebilah pedang yang sudah patah menjadi dua bagian sehingga tidak kelihatan sedikit bekasnya pun Lohu sangat mengharapkan Tikiau tahu mau mewakili Iohu untuk pergi ke gunung Cunsan satu kali, jikalau kau menemukan Chuo Itzian pun ada di tempat itu dan sedang membetulkan pedangnya maka usahakanlah untuk mencuri potongan pedang itu kembali. Baiklah, urusan ini sangat penting sekali pesan Wichiptu lagi dengan ada sungguh-sungguh. Kau boleh berangkat meninggalkan benteng pada besok hari secara diam-diam, janganlah sampai membiarkan Inji mengetahuinya. Baik, kau boleh menanti selama tiga bulan lamanya di atas gunung Cunsan setelah lewat tiga bulan kemudian Jikalau tidak melihat Chuo Itzian pergi ke sana juga kau kembali ke dalam benteng untuk membuat laporan. Tetapi, jikalau tidak berhasil mencuri bolahkah aku pergi merampas tanya Tiden kemudian. Tidak, harus dicuri bahkan jangan sampai ditemui kalau kaulah yang melakukan pekerjaan tersebut. Mendengar perkataan itu Tiden segera tertawa. Bila mana Boampu tidak berhasil mencuri barang tersebut Pocu jangan marah lo, karena Boampu belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Wichiptu pun tertawa. Lohu memerintahkan Tikiau Tau untuk berlaku sebagai pencuri dalam hati. Sebetulnya Iohu merasa tidak enak, tetapi Tikiau Tau boleh melakukan tugas tersebut dengan hati yang tenang, karena pekerjaan ini sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang jahat. Semua alasan serta sebab-sebabnya Lohu tentu akan menjelaskan kepadamu di kemudian hari. Baiklah, Boampu percaya potongan pedang dari Pocu ini pasti mempunyai kegunaan yang sungguh-sungguh. Dua, menguntik Cuo Nitsian ke Gunung Cunsan. Wichitu tidak berbicara lagi, dengan memegang tangan Tiden dia berjalan kembali ke hadapan Ih, KHA, Pau serta putrinya. Sudahlah, kalian boleh pulang, ke dalam benteng ujarnya kemudian. Pada wajah William In segera diliputi oleh kecurigaan yang menebal, dengan pandangan yang aneh dia memperhatikan ayahnya serta diri Tiden, lalu ujarnya. Tia kau orang tua apa mau mengejar Cuo Nitsian? Tidak salah. Sahut Wichitu sambil mengangguk, Lohu kemungkinan sekali langsung pergi ke rumahnya di kota Tiong Cinghu. Maka itu kemungkinan sekali tidak bisa langsung pulang ke rumah, kalian harus baik-baik tinggal di dalam benteng sebelum Lohu pulang ke dalam benteng. Kalian dilarang berkeliaran sendiri di luaran, tau tidak? Tetapi jika Lautia menemui hal yang ada di luar dugaan, putrimu bagaimana bisa mengetahuinya? Di dalam tiga bulan jika Lautia belum pulang ke benteng juga, saat itulah baru boleh meninggalkan benteng untuk mencari Lohu. Selesai berkata tubuhnya segera meloncat ke depan, bagaikan segulung asap hitam hanya di dalam sekejap saja sudah berada di tempat yang jauh sekali. William N. dengan pandangan tajam memperhatikan bayangan ayahnya hingga lenyap dari pandangan, lantas dengan cepat tanyanya kepada diri Tiden. Tadi ayahku membicarakan soal apa dengan kau? Tidak tahu. Sepasang mati William N. segera melotot lebar-lebar. Kau barani tidak beritahu kepada ku seru nyamanya. Jikalau boleh membiarkan kau tahu, ayahmu pun tidak perlu memberitahukan hal itu secara diam-diam. Agaknya William N. dibuat bertambah heki, dengan cepat dia berhenti berjalan. Sekarang ayahku sudah tidak ada di sini, bukankah tidak ada halangannya kau memberitahukan urusan tersebut kepadaku? Aku sebagai kiaw tahu dari benteng pek, kiam po bagaimana boleh memberitahukan tugas rahasia yang diperintahkan oleh ayahmu. Maukah kau orang jangan membuat aku jadi serba susah? Tanda tanya. William N. sekali lagi menjejakan kakinya ke atas tanah lalu berjalan lagi dengan cepat. Tiden, Ihkun, Kha Acai Hiong serta Pau Kiyayan pun dengan membawa serta si anjing Chia Aiyan mengikuti di belakangnya berjalan kembali ke dalam benteng. Setelah berjalan beberapa saat kemudian mendadak William N. menghentikan langkahnya kembali, terdengar dengan seorang diri dia bergumam. Tiden yang ada di belakangnya sewaktu melihat mulutnya berkemak kemik seorang diri segera tertawa geli. Eh, 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 kau jangan berpikir sembarangan, serunya. William N. tetap seperti orang gendeng. Tia adalah seorang yang jujur, kenapa dia mau merampas barang milik orang lain? Ayahmu bisa menguasai barangnya Chua Itzian sudah tentu ada alasan yang kuat, kau janganlah dikarenakan urusan ini lantas menaruh rasa curiga terhadap perbuatan ayahmu. Tetapi aku merasa Tia rada sedikit aneh. Seru William N. lagi ragu-ragu. Apakah sebab-sebabnya di lain hari tentu ayahmu bisa memberi penjelasan dengan sendirinya? Lalu kenapa tidak dijelaskan sekarang saja? Ayahmu tidak mau memberi penjelasan pada saat ini sudah tentu ada alasan-alasan tertentu. Masih ada lagi ujar William N. lagi dengan perlahan tadi terang-terangan ayah bilang tidak mau pergi mengejar Chua Itzian, tetapi setiah aku bilang tidak seharusnya dia kembali ke benteng. Kenapa secara mendadak pula dia mau pergi mengejar diri Chua Itzian? Dia titik apakah dia sungguh-sungguh pergi mengejar diri Chua Itzian? Sudah tentu sungguh-sungguh, kali ini ayahmu sudah bersiap sedia pergi ke kota Tiong Chinghu untuk mencari diri Chua Itzian. Dengan perlahan William N. menghela napas panjang lalu melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Lima orang dengan cepatnya sudah tiba di dalam benteng, mereka segera dirubung oleh para jago untuk memanyakan pengalamannya, Tiden serta William N. pun segera menceritakan kisahnya waktu mereka bisa dikibuli. Setelah semuanya selesai masing-masing baru kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Tiden yang kembali-kembali ke kamarnya segera menyulut lampu minyak dan mengetuk tiga kali ke depan jendela, setelah itu baru naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Dia bersiap-siap hendak mencerirakan perintah dari Wichitu yang menyuruh dia pergi mencuri potongan pedang itu kepada majikan patung emas, karena perjalanannya kali ini harus memakan waktu selama tiga bulan lamanya, sewaktu dirinya kembali dari Gunung Cunsan maka boleh dihitung dia sudah jadi patung emas selama tujuh bulan lamanya, saat itu jaraknya dengan kontrakan waktu sudah tinggal lima bulan lagi, terhadap dia majikan patung emas boleh dikata kepulangan tiga bulan ini merupakan satu kerugian yang amat besar sekali, kemungkinan sekali karena urusan ini maka rencana busuknya tidak bisa mencapai kesuksesan, maka itu dia harus memberikan penjelasannya. Sudah tentu terhadap tugas yang diberikan Wichitu kali ini dia merasa sangat girang sekali, karena hal ini merupakan satu kesempatan yang paling baik buat dirinya untuk mengundurkan waktu berakhirnya perjanjian ini. Maka dia mengambil keputusan sekalipun perjalanannya kali ini menuju ke Gunung Cunsan bisa memperoleh hasil dengan amat lancar, dia pun baru akan kembali ke dalam benteng setelah tiga bulan lamanya. Sewaktu dia tertidur sampai tengah malam, ternyata patung emas dari majikan patung emas itu muncul juga dari atas atap rumah. Tiden terdengar majikan patung emas dengan mengerahkan ilmu untuk menyampaikan suaranya memanggil dirinya. Cepat kau ceritakan kisahmu sewaktu pergi menolongi KHA serta pau tiga orang. Aku mengundang kau datang kemari memangnya hendak memberitahukan urusan ini kepadamu. Kalau begitu cepatlah berbicara. Ternyata Cunitsian itu si pembesar kota adalah manusia berkerudung itu. Sejak semula sudah ada di dalam dugaanku. Pada malam tadi ujar Tiden kemudian, dia mengajak Wichi Tumen catur di dalam kamar bacanya, akhirnya mendadak mereka lenyap secara bersamaan. Nonawi segera memastikan kalau mereka keluar melalui sebuah jalan rahasia yang ada di dalam kamar baka itu, lantas dengan membawa seekor anjing sakti Qianlien mengikuti mereka. Jalan rahasia itu menembus sampai di mana tanya majikan patung emas ingin tahu. Di dalam sebuah goa di belakang tebing Sianciang, aku bersama-sama dengan Nonawi sesudah keluar dari goa itu dengan mengikuti anjing sakti tersebut lantas melakukan pengejaran terus yang akhirnya sampailah di sebuah tebing yang amat curam. Di atas tebing curam itu terdapat sebuah puncak yang agak luas. Kami segera naik ke atas puncak itu, terlihatlah Chuo It Sian dengan seorang lelaki berkerudung yang kurus kering sedang menguasai, KHA serta pau tiga orang, kiranya barang yang diminta oleh Chuo It Sian adalah sebuah potongan pedang, itulah bukan lain sebuah gagang pedang yang amat pendek sekali, kelihatannya amat berharga sekali. Eeei, kiranya potongan pedang itu yang dicari, lalu Wichitsu apa menyerahkan kepadanya tanya majikan patung emas lebih lanjut. Sudah diberikan. HMMM, orang si Chuo itu sungguh lihai sekali. Setelah dia berhasil memperoleh potongan pedang itu bersama-sama dengan si lelaki berkerudung yang kurus kecil meninggalkan tempat itu, sesaat sebelum pergi dia masih mengundang Wichitsu untuk pergi main catur di rumahnya. Sungguh berarti sekali lalu Wichitsu mengadakan pengejaran tidak? Tidak segera pergi mengejar jawab Tidain. Dia menyuruh kami jangan membocorkan rahasia dari Chuo It Sian ini terlebih. Dahulu kemudian memberi perintah juga kepadaku, setelah itu baru. Titik pergi mengejar. Kau diperintahkan untuk berbuat apa tanya majikan patung emas lebih lanjut. Soal ini nanti sada aku baru memberitahukan padamu. Sekarang aku mau membicarakan soal potongan pedang itu terlebih dulu. Titik sungguh mengherankan sekali, kiranya potongan pedang itu sebetulnya adalah barang milik Chuo It Sian. Sungguh lucu tidak? HMMM titik memang aneh sekali. Aku sungguh tidak mengerti, kalau memangnya potongan pedang itu adalah milik Chuo It Sian sendiri. Kenapa dia tidak minta kembali secara terus terang saja sebaliknya menggunakan keruk-keruk yang begitu rendah untuk turun tangan. Sedangkan Wichitsu pun merupakan seorang dari kalangan lurus yang biasanya bertindak jujur dan pendekar. Kali ini dia sudah menginginkan barang milik orang lain bahkan mengusahakan juga mau merebut kembali potongan pedang itu. Benar seru majikan patung emas itu memperdengarkan suara keheranannya juga. Urusan ini memang benar-benar membuat orang kebingungan. Apa mungkin potongan pedang itu sudah mengandung suatu rahasia yang amat penting? Pastilah begitu teriak T.I.D.N. membenarkan. Bahkan rahasia itu pastilah mempunyai hubungannya dengan mereka berdua sehingga terjadilah suatu perebutan yang tidak terbuka, yang satu ingin merebut yang lain ingin mempertahankan terus. Tidak salah titik tidak salah. Tetapi ujar T.I.D.N. lagi, tidak peduli rahasia itu mempunyai sangkut laut dengan urusan apapun, menurut pandanganku maka wichitu berada di dalam kedudukan lurus sedangkan Chuo It Sian berada di dalam kedudukan jahat. Ehem, apa benar seru majikan patung emas dengan suara yang tidak yakin? Benar sahuti T.I.D.N. mengangguk. Karena untuk mendapatkan potongan pedang itu Chuo It Sian ternyata tidak cari-jerinya membunuh dan mencelakai orang lain, bahkan masih ingin bekerja sama. Dengan si Rase Bumi Bun Jin Chu, pekerjaannya ini tidak sesuai dengan sifat asli seorang pendekar sejati. Lalu kau kira bagaimana dengan care yang aku lakukan saat ini? Tindakanmu Rada Kalem tidak seperti Chuo It Sian yang amat ganas dan kejam tetapi, jika dikatakan lihai juga tidak cukup lihai. Apa maksudmu tanya majikan patung emas sambil tertawa? Karena kau minta aku kawin dulu dengan nonawi hal ini sedikit. Keterlaluan. Aku membantu kau mendapatkan seorang istri yang amat cantik dan genit dan membantu ilian in mencarikan seorang suami yang tampan bahkan membantui Chitu mencarikan seorang menantu yang amat bagus sekali, apanya lagi yang jelek? Jikalau kau orang tidak bertujuan, hal itu memang amat bagus sekali. Seru T.I.D.N. dengan cepat. Sudah titik-sudahlah titik kau jangan omong kosong lagi. Potong majikan patung emas kemudian. Tadi kau bilang Wichitu sudah perintahkan dirimu untuk melakukan satu tugas. Sebetulnya tugas apa itu? Dia minta aku pergi mencuri kembali potongan pedang tersebut. Bukankah dia sudah pergi sendiri? Dia punya rencana pergi merebut barang itu di rumahnya Chuo It Sian, tetapi dia pun merasa ada kemungkinan Chuo It Sian pergi ke atas gunung Cun San untuk mencari Ciu Kiam Lo Jan untuk bantu dia menyambungkan kembali pedangnya yang sudah patah jadi dua. Bagian itu, karenanya sudah perintahkan diriku untuk meminyam kesempatan tersebut mencurinya kembali. HMMM dengus majikan patung emas itu dengan cepat. Jarak dari sini menuju ke gunung Cun San selama tiga bulan lamanya, jikalau waktu itu tidak melihat juga Chuo It Sian pergi mencari Ciu Kiam Lo Jan maka tiga bulan kemudian akan baru boleh pulang ke dalam benteng. Mendengar berita itu agaknya majikan patung emas dibuat cemas sekali. Maknya, dengan begitu bukankah perkawinanmu dengan William yang juga harus diundurkan paling cepat tiga bulan lagi teriaknya dengan gemas. Aku tahu pekerjaan ini sangat mengangu sekali terhadap rencana yang kau susun tetapi coba kau pikir dapatkah aku menolaknya. Oh, sudah tentu kau tidak bisa menolaknya titik persoalannya sekarang, setelah lewat tiga bulan kemudian berarti di dalam satu tahun sudah tinggal lima bulan saja, jikalau di antara waktu itu timbul kembali persoalan bukankah tujuanku jadi berantakan? Bila mana tujuanmu sampai berantakan? Hei, 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 bukanlah kesalahanku sahuti dan cepat. HMMG kalau rencanaku gagal maka orang yang paling gembira tentunya kau kan seru majikan patung emas dengan dingin. Mana-mana? Dengan dinginnya majikan patung emas bertanya kembali. Kenapa Wichitu memerintahkan kau berjaga selama tiga bulan? Lamanya baru boleh pulang kembali? Alasannya mudah sekali, dia sudah mengambil keputusan untuk merebut kembali potongan pedang tersebut. HMMG HMM sungguh kurang ajar sekali, teriak si majikan patung emas dengan teramat gusar. Dia bahkan memerintahkan aku untuk meninggalkan benteng secara diam-diam dan jangan sampai membiarkan Nonawi, karena alasannya dia orang takut sampai putrinya terjatuh kembali ke tangan Chowitsian, makanya aku mempunyai rencana untuk meninggalkan benteng secara diam-diam besok pagi, entah kau orang punya perintah lain tidak? Lama sekali majikan patung emas berpikir keras, akhirnya dia menjawab. Setelah kau orang berhasil mendapatkan potongan pedang itu kau harus cepat-cepat kembali ke dalam benteng, aku larang kau berkeliaran lebih lama lagi di tempat luaran. Hal ini sudah tentu. Aku sudah mengambil keputusan untuk secara diam-diam mengirim orang untuk mengawasi seluruh gerak-gerikmu, jikalau aku mengetahui kalau kau belum pulang juga walaupun potongan pedang itu sudah kau dapatkan. HMMM, HMMM aku segera bunuh dirimu. Kau punya hak untuk berbuat begitu serunya membantah. Rencana yang sudah aku susun harus mencapai hasil, lain waktu. Setelah kau kembali ke dalam benteng jikalau di dalam satu bulan wicitu belum juga menyiarkan berita perkawinan putrinya dengan dirimu, maka waktu itu terpaksa aku melakukan perintahku yang kedua. Perintahmu yang kedua ini adalah. Tanya Tiden. Aku perintah kau orang cepat mengawini diri Wilianian. Tiden segera merasakan hatinya tergetar amat keras dia tertawa pahit. Jikalau kau demikian adanya memungkinan sekali urusan malah jadi kacau tidak karuan serunya. Tidak mungkin sewaktu wicitu tahu kau dengan putrinya sudah melakukan hubungan gelap maka satu-satunya care buat dia orang dia titik adalah titik mengawinkan dirimu secepatnya. Dia mungkin akan turun tangan membunuh diriku, tidak mungkin. Tiden segera termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan perlahan majikan patung emas menarik kembali patung emasnya ke atas, tambahnya. Kau harus ingat, aku bisa mengirim orang secara diam-diam mengawasi seluruh gerak gerikmu, sewaktu kau berhasil mendapatkan potongan pedang itu dan tidak kembali juga, tanpa banyak ruwa lagi aku segera akan turun tangan membinasakan dirimu titik dua. Selesai berkata dia segera menarik seluruh patung emasnya ke atas atap dan menutup kembali atapnya lalu pergi. Dengan mendongakan kepalanya ke atas atap tidak endam dia merasa gelip pikirnya. Untung saja kau tidak melarang aku pergi. Dia mengira asalkan dia orang tidak terlalu keburu untuk pergi mencuri potongan pedang dari cuwitsian itu maka dia masih mempunyai waktu yang banyak untuk berkeliaran selama tiga bulan di tempat luaran, karena itu terhadap gentakan dari majikan patung emas dia sama sekali tidak merasa murung. Keesokan harinya, baru saja dia selesai bersantak pagi tampaklah pelayan perempuan Cunlan sudah menghadap datang. Tikiau tahu ujarnya sambil menjura, si Ocia mengundang kau untuk berbicara di dalam kebun bunga. Baik, beritahu kepadanya sebentar lagi aku akan kesana, Cunlan segera menyahut dan meninggalkan tempat itu. Sekembalinya ke dalam kamar Tiden segera membereskan pakaiannya secara diam-diam dan diletakkan di dalam kamar, setelah itu dia pergi mencari Xia Pek Tha dan ujarnya kepadanya. Xia Heng, Xiaote sudah mendapatkan perintah dari Pocu untuk melakukan suatu tugas, setelah aku meninggalkan benteng maka semua urusan di sini kau lah yang mengurus. Pocu suruh Tikiau tahu melakukan pekerjaan apa. Tanya Xia Pek Tha keheranan. Maaf, Pocu sudah pesan wanti-wanti kepada Xiaote untuk jangan memberitahukan urusan ini kepada orang lain, harap Xia Heng suka memaafkan. Dengan perlahan Xia Pek Tha mengangguk. Apa Nonawi juga ikut pergi ujarnya? Dia tidak pergi. Pocu minta Xiaote pergi seorang diri saja. Kalau memang begitu lebih baik Tikiau tahu pergi secara sembunyi-sembunyi saja jangan sampai membiarkan dia orang tahu. Benar sahuti dan sambil mengangguk. Baru saja dia perintahkan Chun Lan untuk datang mengajak Xiaote ngobrol di kebun bunga, nanti tolong secara diam-diam Xia Heng bawa kuda angsan hak itu keluar, dan tunggu aku di pintu benteng setelah Xiaote bercakap-cakap beberapa patah kata dengan dirinya Xiaote segera mau berangkat. Baiklah, kepergian dari Tikiau tahu kali ini entah membutuhkan waktu seberapa lama? Tidak tentu, paling cepat satu, dua bulan, paling lambat yaa tiga empat bulan. Urusan yang hendak Tikiau tahu kerjakan kemungkinan sekali ada hubungannya dengan manusia berkerudung hitam bukan? Tiden segera tertawa. Maaf, Xiaote tidak bisa naam beritahu. Baiklah ujar siapa ketapulah sambil tertawa. Aku pergi mempersiapkan kuda buat Tikiau tahu. Selesai berkata dia segera berjalan menuju ke kandang kuda. Tiden yang berjalan ke kebun bunga segera tampaklah olehnya William In sedang duduk seorang diri di tepi bunga teratai, agaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Dengan perlahan dia duduk di samping badannya lantas bertanya. Ada urusan apa? Wih, William In segera memutuskan sebatang ranting pohon liau dan dikoyakan ke dalam air kolam. Perkataan yang Tia ucapkan kemarin malam kepadamu tentunya kau mau memberitahukan kepadaku bukan ujarnya dengan perlahan. Sebelum aku menyawa pertanyaanmu ini, aku mau menanyakan satu urusan dulu kepadamu titik. Koma kau titik suka tidak kalau aku menghormat ayahmu. Baik, baik kau tidak mau bicara yaa sudahlah buat apa kau orang mengambil perkataan yang tidak berat untuk menekan aku seru William In sambil mencibirkan bibirnya. Tiden segera tersenyum. Kau adalah putri ayahmu, seharusnya kau orang lebih percaya dan lebih menghormati ayahmu sendiri daripada aku. Bukannya aku tidak percaya atau tidak menghormati ayahku, aku cuma ingin tahu apa yang dia orang tua bicarakan dengan dirimu. Kemarin malam kan aku sudah bilang, jikalau ayahmu memperbulahkan kau tahu kenapa harus berbicara secara pribadi dengan aku orang. Dengan sedihnya William In menghela nafas panjang. Aku tahu ayahku adalah seorang yang baik ujarnya. Tetapi terhadap urusan yang menyangkut diri Chuo Itzian ini setelah berpikir semalaman aku tetap tidak mengerti, aku tidak tahu kenapa ayah otot mau mendapatkan kembali potongan pedang milik Chuo Itzian itu sedangkan Chuo Itzian sendiri pun kenapa tidak mau meminta langsung kepada ayahku secara terbuka. Tentang urusan ini ayahmu tidak pernah memberitahukan kepadaku, sehingga aku sendiri pun tidak tahu. Apakah ayahku meminta kau orang membantu dirinya untuk melakukan satu urusan? Tanya William lah kemudian sambil melototi dirinya. Bukan sahuti dan sambil gelengkan kepalanya. Mendadak William In tersenyum. Sungguh-sungguh bukan tanyanya. Sungguh sahuti dan dengan serius. Ini hari kau ingin berbuat apa? Tidak ingin berbuat apa-apa, cuma sadesat ini aku ada satu urusan yang harus diselesaikan secepatnya. Urusan apa? Tanya William In cepat. Tidang sengaja memperlihatkan wajah kemalu-maluan lalu tertawa. Aku ingin pergi mengentengkan badan sebentar bila mana kau tidak merasa kelamaan, tunggulah sebentar. Nanti kia ngomong-ngomong lagi. Mendengar perkataan itu air muka William In segera berubah memerah dengan malunya dia cemberut. HMM membosankan, sana, sana titik. Serunya. Tidang segera bangkit berdiri dan ujarnya lagi sambil tertawa, kau harus tunggu aku di sini, menanti aku kembali lagi ke sini. Dan membicarakan suatu urusan yang penting kepadamu. Selesai berkata dengan gaya ada urusan genting dia berlari keluar dari kebun bunga itu. Sekembalinya dari dalam kamar dengan membawa buntalan dan pedangnya dia segera berlari menuju ke pintu benteng. Mendekati pintu benteng dia bertemu dengan Ki Tong Hang itu si pendekar pedang merah, dia yang melihat Tiden membawa buntalan dan gerak-geriknya tergesa-gesa segera maju bertanya. Tikiau tahu kau mau kemana? Ada urusan mau pergi ke kota sebentar. Apa bukan melakukan perjalanan jauh? Tanya Ki Tong Hang sambil tertawa menyengir. Bukan. Kalau begitu kenapa harus membawa buntalan desa Ki Tong Hang lebih lanjut? Untuk sesaat Tiden tidak ada perkataan untuk menjawab, kau orang boleh pergi bertanya dengan si Ye Heng. Sehabis berkata dia segera merangkap tangannya memberi hormat lalu keluar dari pintu benteng. Siya Pekta sejak semula sudah menanti di luar benteng dengan menuntun kuda Ang San Hek itu, melihat Tiden berlari. Mendatang dia segera datang menyongsong dan memberikan tali les kudanya kepada dia orang. Tiden segera menerima tali les dan meloncat naik ke atas punggung kudanya. Di tengah suara bentakannya yang amat nyaring dia melarikan kudanya turun gunung. Dia tahu jika Lilian In mendengar kalau dirinya meninggalkan benteng dia tentu akan mengejarnya, karena itu selama perjalanan dia terus melarikan kudanya dengan amat cepat sekali. Hanya di dalam sepertanak nasi kemudian dia sudah menuruni pegunungan Godi dan berlari di jala araya yang datar. Setelah itu dia melarikan kudanya pula menuju ke arah timur. Selama di tengah perjalanan tidak menemui kejadian apa-apa. Pada siang hari ketujuh dia sudah memasuki daerah Oh Kiangdan. Menaiki gunung dari Bulengsan pemandangan di sepanjang jalan amat indah sekali, akhirnya dia memperlambat lari kudanya untuk melanjutkan perjalanan dengan perlahan-lahan. Dia orang benar-benar dibuat mabok oleh keindahan alam sekitar tempat tersebut. Dia berjalan titik berjalan terus, tidak terasa lagi hari sudah menjadi gelap. Pandangan yang terlihat di hadapannya cuma lah lereng-lereng gunung terjal ini saling sambung-menyambung, tak terasa lagi gumamnya seorang diri. A-a-a-a titik celaka, ini kemungkinan sekali aku harus menginap di tempat terbuka. Baru saja dia selesai bergumam, mendadak dari samping hutan di tengah gunung berjalanlah keluar seorang tukang pencari kayu yang usianya masih sangat muda sekali. Pemuda itu mempunyai perawakan yang tinggi kekar dan sangat berotot, wajahnya tampan dengan pada ikat pinggangnya tersoren. Sebilah kampak pendek, pundaknya memikul satu pikulan kayu bakar sedangkan langkahnya amat mantap sekali, jelas dia merupakan orang yang pernah belajar ilmu silat. Tiga, Cian Pityuan membalas dendam. Tiden yang melihat wajah pemuda sangat menarik rasa simpatik segera menyelimuti dirinya, dia berjalan ke samping badan pemuda itu lantas menjura, lote maaf mengganggu. Pemuda itu segera menghentikan langkah kakinya, dia mengangguk sebagai balasan menghormat. A-a-a-a. Loheng tentu orang yang sedang melakukan perjalanan bukan? Benar titik benar, tolong tanya dari tempat ini menuju ke kota yang terdekat masih ada seberapa jauh titik. Loheng mau pergi kemana? Kesebelah sana sahuti dan segera sembari menuding ke arah utara. Tempat itu menuju ke kota Ihong, kalau menunggang kuda paling cepat juga ada setengah hari perjalanan. I-i-i kalau begitu sesampainya di kota tersebut sudah tengah malam buta teriak Tiden amat terkejut. Benar, bila mana Loheng tidak menampik silahkan menginap satu malam di rumah gubuku. Lote tinggal di gunung ini. Benar, tidak jauh dari sini, tidak mengganggu. Apa ganggu-mengganggu, di rumah gubuku cuma Siaw Teh seorang saja sahut pemuda sambil tertawa. Tiden jadi keheranan. Oh-oh-oh. Lote tinggal di atas gunung seorang diri. Benar jawab pemuda itu sambil menganggukan kepalanya. Setelah orang tuaku mati satu-satunya ciciku juga kawin, sekarang di rumahku cuma tinggal aku seorang diri saja. Lalu Lote menggantungkan pencari kayu sebagai penghidupan sehari-hari tanya Tiden lagi. Benar sekali lagi pemuda itu mengangguk. Ada kalanya aku berburu, ada kalanya pula aku mencari kayu di hutan. Lalu siapa namamu? Aku si kuek bernama kuek kuansan, lalu kau aku adalah Tiden. Pemuda kuek kuansan itu segera tersenyum ramah, ujarnya. Bagaimana ti hengkau orang jadi bermalam di rumahku tidak baik sahut Tiden dengan amat girang, malam ini terpaksa. Aku orang mengganggu satu malam. Agaknya kuek kuansan itu pun menaruh rasa simpatik terhadap diri Tiden, mendengar dia menyanggupinya hatinya terasa amat girang sekali. Kalau begitu silahkan ti hengk mengikut diri siau T. Sehabis berkata dia berjalan terlebih dahulu mengikuti jalan gunung tersebut. Tiden pun turun dari kuda dan mengikuti dari sampingnya, setelah berbelok-belok di jalan pegunungan yang agak lebar kini mereka berbelok ke dalam sebuah jalan usus kambing yang amat sempit sekali. Setelah melalui lagi beberapa ratus langkah tampaklah tidak jauh dari mereka sekarang berada berdirilah sebuah rumah gubuk. Itukah ramahmu tanyanya segera? Benar jawab kuek kuansan mengangguk. Rumahku jaya harap jangan dibuat gegu yon. Mana-mana titik. Lote tinggal di sini seorang diri apakah tidak terlalu kesepian tanya Tiden gubuk. Dahulu aku memang rada kesepian tetapi sekarang sudah tidak. Karena baru-baru ini siau T. sudah mengangkat seorang suhu, dia orang tua sekarang berdiam bersama-sama dengan siau T. Oh oh kiranya begitu layu siapa, kah sebutan dari suhumu tanya rite hte kemudian. Sebutan suhuku amat aneh sekuli, dia dipanggil sebagai Seng Sim Lojin atau si kakek tua berduka hati, sedangkan siapakah nama yang sesungguhnya selama ini dia orang tua tidak pernah mau memberitahukannya kepada siau T. Seng Sim Lojin tanya Tiden terperanyat. Benar. Seng Sim Lojin. Kenapa dia orang berduka? Entahlah, sahut kuek kuansan sambil gelengkan kepalanya. Dia sekarang ada di dalam rumah? Ada, suhuku jarang sekali keluar pintu. Jika dilihat dari langkah lote yang begitu mantap sudah tentu kepandaian silatnya amat hebat. Kenapa kau orang masih menggantungkan pencarian kayu bakar sebagai biaya hidup? Mana titik mana titik? Ujar kuek kuansan sambil tertawa malu. Siau T cuma berhasil mempelajari sedikit permainan kaki saja, jika dibandingkan dengan orang lain masih terpaut sangat jauh sekali. Sewaktu mereka bercakap-cakap itulah tanpa terasa sudah tiba di depan rumah gubuk itu. Kuek kuansan segera meletakkan kayu bakar yang dipikulnya tadi ke atas tanah lantas berjalan masuk ke dalam rumah. Suhu titik suhu titik. Teriaknya keras kita sudah kedatangan seorang tetamu. Tetapi sewaktu dia berjalan masuk ke dalam rumah tidak terasa lagi air mukanya rada sedikit tertegun. Iihah suhu, dia orang tua sudah pergi kemana jeritannya kaget. Tiden pun ikut berjalan masuk ke dalam, ternyata di dalam ruangan itu memang benar-benar kosong melompong dan sama sekali tidak kelihatan jejak dari seng simlojin itu. Lantas ujarnya. Kemungkinan sekali suhu mu sudah keluar dari rumah. Pada wajah li kuek kuansan segera terlintaslah satu perubahan yang amat aneh lantas dengan perlahan mengangguk. Benar. Tiheng silahkan duduk biarlah siau te pergi mencarinya sebentar. Selesai berkata dia segera putar badan dan berjalan keluar. Tiden pun segera duduk di atas ruangan tersebut, matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh dinding di tempat itu, ketika dilihatnya di atas dinding sudah tergantung sebilah pedang panjang dengan sarung yang amat kuno sekali dalam hati diam-diam berpikir. Oh oh kiranya si seng simlojin ini pun merupakan seorang jagoan pedang entah bagaimana kepandainya di dalam permainan pedang dan mengapa mempunyai sebutan sebagai seng simlojin. Sewaktu pikirannya berputar dengan keras itulah terdengar kuekuan yang ada di luar sedang berteriak keras. Suhu, suhu titik kau ada di mana suara teriakannya semakin lama semakin perlahan dan semakin lama semakin kecil agaknya dia sudah berada di tempat yang amat jauh sekali. Kurang lebih seperempat jam kemudian tampaklah kuekuan-san dengan wajah yang amat sedih sekali berjalan masuk kembali ke dalam rumah, alisnya dikerutkan rapat-rapat. Aneh sekali, entah suhu dia orang tua sudah pergi ke mana apa suhumu jarang keluar. Benar jawab kuekuan-san mengangguk. Selama beberapa bulan ini setiap kali Siawte pulang dari mencari kayu dia pasti menunggu di dalam rumah, entah mengapa ini hari sudah keluar rumah haai, entah dia orang sudah pergi ke mana. Jikalau mau pergi ke tempat kejauhan seharusnya dia orang tua meninggalkan surat sebagai pemberitawan. Benar, sungguh aneh sekali, seru kuekuan-san keheranan tidak ada habisnya. Apa mungkin sudah menemui peristiwa lain? Jikalau sudah terjadi urusan, dengan kepandayan silat yang dimiliki oleh suhu dia orang tua seharusnya bisa menghadapi dengan mudah, kepandayan silat dari dia orang tua amat hebat sekali. Pedang itu apakah milik suhumu? Tanya Tiden kemudian sambil menuding ke arah pedang yang tergantung di atas dinding itu. Tidak salah sahut kuekuan-san mengangguk. Kalau begitu ujar Tiden lagi, dapatkah suhumu pergi ke sekitar tempat ini untuk berjalan-jalan? Bila mana sudah terjadi peristiwa yang di luar dugaan pedang itu tidak seharusnya masih tergantung di atas dinding. Mendengar penjelasan dari Tiden itu dengan perlahan perasaan murung yang menyelimuti wajahnya mulai luntur. Perkataan dari Tiheng sedikit pun tidak salah sahutnya Rada Girang, silahkan kau tunggu sebentar, biar Siu Teh masuk ke dalam untuk mempersiapkan makanan. Selesai berkata dia berjalan masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian nasi panas dengan beberapa macam sayur asin sudah dihidangkan di atas meja. Kuekuan-san kembali berjalan keluar dari rumah untuk menengok, lalu dengan keheran-heranan ujarnya. Sungguh aneh sekali, bagaimana dia orang belum kembali juga? Coba tunggu sebentar lagi. Kuekuan-san segera kembali ke dalam rumah. Tidak, mari kita makan dulu ujarnya. Kemudian, dia mempersilahkan Tiden duduk dan mengambilkan dua mangkuk nasi yang satu diangsurkan kepada Tiden dan yang lain buat dia sendiri, lantas bersama-sama bersantap. Sembari makan tanya Tiden lagi. Lote tahun ini umur berapa 18? Kau punya maksud untuk selamanya menggantungkan pencarian kayu beker untuk biaya hidup? Tidak, lain kali setelah kepandayan silatku berhasil aku latih hingga mencapai pada taraf yang tinggi Siaw Teh punya rencana untuk jadi piausu, aku dengar jadi piausu paling mudah mencari uang, bukan begitu? Benar, tetapi juga sangat berbahaya sekali sahuti Tiden sambil mengangguk. Guruku pernah bilang, asalkan Siaw Teh mau berlatih selama tiga tahun lamanya maka dia tanggung Siaw Teh bisa jadi jagoan. Nomor satu, saat itu untuk jadi piausu bukanlah satu soal yang sulit. Jadi piausu bukan saja harus mempunyai kepandayan silat yang amat tinggi bahkan pengalamannya pun harus amat luas sekali. Aku tahu sahut kuekwansan mengangguk, aku boleh menyabat sebagai pengawal rendahan terlebih dulu. Oh yaa, Tiheng bekerja apa? Chaihe menyabat sebagai kiawtau dari benteng pek kiam po. Agaknya kuekwansan belum pernah mendengar nama dari benteng pek kiam po ini, mendengar perkataan tersebut dia jadi tertegun. Apa itu benteng pek kiam po tanyanya? Benteng pek kiam po adalah satu aliran di dalam bulim yang cukup besar pengaruhnya, markas besarnya ada di gunung Gobi, apakah suhumu belum pernah membicarakan soal pek kiam po ini kepadamu? Tidak sahut kuekwansan sambil gelengkan kepalanya. Suhu kecuali setiap hari memberi pelajaran ilmu silat kepada si yao te, apapan tidak pernah dibicarakan. Di dalam bulim pada saat ini setiap jago yang pernah terjunkan diri ke kalangan keng ou pasti akan tahu kalau di atas gunung Gobi ada sebuah benteng pek kiam po. Suhumu tidak pernah mengungkatnya kepadamu mungkin dikarenakan perhatiannya cuma dipusatkan pada pemberian pelajaran ilmu silat. Apakah orang-orang dari benteng pek kiam po pun berlatih ilmu pedang semua tanya kuekwansan lagi? Benar. Siapakah pocunya? Si pedang naga emas wici itu. Apakah ilmu pedangnya sangat tinggi sekali? Dia mempunyai nama harum sebagai bulim Cidji Kaujin atau jagoan nomor dua dari seluruh bulim. Agaknya kuekwansan menaruh perhatian khusus terhadap urusan ini, desaknya lebih lanjut. Lalu siapakah si jagoan nomor wahid di dalam seluruh bulim saat ini? Si kakek pemalas kekong beng, tetapi dia bukan orang benteng pek kiam po kami, dia berdiam di puncak gunung Kim Teng San. Ilmu pedang dari suhuku di dalam pandangan Siapte amat dasyat dan lihai sekali, entah dapatlah kepandayan silatnya dibandingkan dengan si kakek pemalas kekong beng serta pocu dari benteng pek kiam po tidak? Tanda petik. Cai He belum pernah melihat ilmu pedang dari suhumu, sehingga sukar buatku untuk menjawab pertanyaan ini. Ada satu hari suhu pernah mendemontrasikan permainan pedangnya buat Siapte lihat, dia menancapkan tiga batang bambu ke atas tanah lantas di dalam satu kali babatan saja sudah berhasil menebas putus ketiga batang bambu tersebut, tetapi bambu yang cuma diberdirikan itu sama sekali tidak rubuh. Kalau begitu kepandayan ilmu pedang dari suhumu memang sangat dasyat sekali seru ti den tertarik. Jika dibandingkan dengan si kakek pemalas kekong beng serta pocu dari ti heng rasanya bagaimana? HMMM, mungkin hampir sama. Ilmu pedang dari ti heng tentunya sangat lihai bukan? Mana-mana, ujar ti den sambil tersenyum, Cai He masih terpaut jauh. Tadi ti heng bilang kau menyabat sebagai apa di dalam benteng pek kien po. Cong kiautau. Apa yang dimaksud dengan kiautau itu tanya kuek kuan san lagi. Kedudukan kiautau ada di bawah pocu seorang dan bertugas untuk memberi pelajaran ilmu silat kepada seluruh jagoan pedang yang ada di dalam benteng. Mendengar penjelasan itu kuek kuan san jadi terperanyat jagoan pedang yang ada di dalam benteng pek kien po apakah usianya sederajat dengan usia dari ti heng tanyanya lagi. Tidak, jagoan pedang di dalam benteng pek kien po yang berusia sekecil Cai He cuma ada beberapa orang saja. Lalu bagaimana ti heng bisa menyabat sebagai kiautau dari para jago di dalam benteng pek kien po tanya kuek kuan san lagi sambil berseru keheran-heranan. Hal ini dikarenakan koma ehem, pertanyaan dari lote ini sungguh-sungguh membuat Cai He sukar untuk memberi jawaban. Oh 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 sekarang aku paham sudah tentu ilmu pedang dari ti heng jauh melebih kepandayan silat dari para jago pedang lainnya sehingga diangkat sebagai kiautau. Tidak, bukan begitu? Tidak sambil tertawa segera mengangguk. Kuek kuan san jadi amat girang sekali, serunya. Dapatkah ti heng memperlihatkan sedikit kepandayan untuk si heng terlihat? Haa haa, haa haa, si heng tertidak berani memperlihatkan kejelekanku di hadapan kalian serunya dengan cepat sambil gelengkan kepalanya cepat. Ti heng kenapa sungkan ujar kuek kuan san dengan terburu-buru? Si au te cuma ingin mengetahui bagaimana taraf kepandayan silat yang aku miliki sekarang ini jika dilihat dari kepandayan yang ti heng miliki. Si au te sejak belajar ilmu pedang dari suhuku dia orang tua sampai saat ini belum pernah mengetahui bagaimana hasil dari latihanku itu jikalau ti heng mau sedikit memperlihatkannya maka si au te segera akan tahu seberapa tinggi kepandayan yang aku miliki. Tapi, jikalau sampai suhumu pulang dan menemuinya bukankah terlalu tidak baik, ujar ti den kembali berusaha menampik. Suhuku kemungkinan sekali ada urusan pergi ke kota, aku rasa dia orang tua tidak mungkin bisa kembali dengan cepat. Kalau begitu setelah selesai makan bila mana suhumu belum kembali juga, chai hai akan memperlihatkan sedikit kejelekan, akhirnya ti den mengabulkan. Kuek kuan san jadi amat girang sekali. Bagus sekali, mari kita cepat makan. Selesai berkata dengan lahapnya dia menghabiskan nasinya. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah kenyang benar-benar. Kuek kuan san tidak sempat membereskan mangkok sumpitnya segera dia memohon lagi kepada diri ti den. Ti heng bagaimana kalau mendemonstrasikan sekarang saja baik, mari kita keluar rumah. Mereka berdua segera jalan keluar dari rumah gubuk itu, ti den memungut tiga batang bambu dan diletakkan di atas tanah lalu mencabut keluar pedang panjangnya, dia tertawa. Chai hai pun mau jajal mengayunkan kerus seperti suhumu, jikalau jelek iot jangan tertawa iho. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ti heng silahkan bermain seru kuek kuan san dengan cepat. Ti den segera pusatkan pikirannya, lantas kakinya maju satu langkah ke depan, pedang yang ada di tangannya dengan cepai bagaikan sambaran kilat di babat ke depan. Seru eet, di tengah bekelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mata pedangnya sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Sedang ketiga batang bambu itu pun masih tetap berdiri tidak bergerak dari tempatnya, dengan lurus bambu. Bambu tersebut masih berdiri di atas tanah. Sepasang matu dari kuek kuan san terbelalak lebar-lebar melototi ketiga bambu tersebut. Beberapa saat kemudian dia baru berjalan mendekati bambu tersebut menyenggolnya dengan perlahan. Ketiga batang bambu tersebut segera putus dan jatuh berantakan di atas tanah, air mukanya segera berubah. Dia merasa terkejut bercampur kagum sehingga tidak terasa lagi menarik napas panjang-panjang. Oh oh titik. Ilmu pedang dari Tiheng ternyata seimbang dengan ilmu pedang dari suhuku, kau orang bagaimana bisa berhasil melatih sehingga demikian hebatnya? Tiden cuma tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia tidak ingin memberitahu kalau dirinya bisa mematahkan lima batang bambu sekaligus, karena dia tidak ingin menghilangkan kepercayaan seorang murid terhadap suhunya. Lama sekali kuek kuan-san mematung melongo ke arahnya, lantas dengan ragu-ragu serunya. Kau, usiamu masih muda, bagaimana kau orang berhasil melatih ilmu pedangmu sehingga demikian tingginya? Cai Hai berlatih ilmu pedang sejak berumur lima enam tahun sehingga dengan demikian bisa memperoleh kesuksesan seperti ini. Tetapi jikalau membicarakan tenaga dalam mungkin Cai Hai masih kalah jika dibandingkan dengan suhumu. Dengan amat kagumnya kuek kuan-san memperhatikan dirinya terus-menerus ujarnya kemudian. Siau T baru belajar ilmu pedang beberapa bulan saja, entah sampai kapan baru bisa berhasil mencapai seperti apa yang dimiliki Tiheng saat ini. Bakat lho T amat bagus sedang pikirannya pun amat tajam sekali, asalkan mau berlatih dengan giat lima tahun kemudian pastilah kau orang bisa berhail mencapai taraf seperti ini. Tetapi, bantah kuek kuan-san lagi. Lima tahun kemudian sewaktu Siau T berhasil mencapai pada taraf seperti Tiheng saat ini, maka pada waktu itu kedasyatan dari ilmu silat Tiheng entah sudah menanyak seperti apa. Tiden segera tertawa geli. Lho, te kau tidak boleh berpikir demikian ujarnya keras, ada pet patah yang mengatakan satu gunung, lebih tinggi dari gunung yang lain, di tengah yang hebat pasti ada yang jauh lebih hebat. Tiheng cuma bisa begini saja dapat dihitung seberapa tingginya? Agaknya kuek kuan-san rada kikuk juga oleh perkataannya tadi, dia tertawa malu dan ujarnya. Benar si Lho, te tidak seharusnya menginginkan diriku jauh lebih tinggi dari orang lain. Tiden segera memungut kembali ketiga batang bambu itu dan dilempar ke tempat kejauhan. Nanti sewaktu suhumu pulang lebih baik Lho, te jangan mengungkat-ungkat soal ini, mau bukan? Ujarnya, Tiheng takut kalau suhuku mencari kau orang untuk diajak bertanding? Benar jawab Tiden tertawa, suhumu adalah seorang lociampuwa dari bulin, Caihai seharusnya menaruh hormat kepadanya. Suhu dia orang tua jadi orang memang amat baik sekali, bila mana dia tahu kalau ilmu pedang Tiheng amat tinggi sekali, dia orang tua pasti akan ikut merasa bergirang hati. Suhumu mempunyai julukan sebagai si kakek tua bersedih hati, tentunya pada masa yang lalu sudah menemui suatu pengalaman pahit yang mendukakan hatinya. Ujar Tiden tiba-tiba, ada satu kali, dia pernah beritahu kepada si Yau Teh katanya di dalam bulim dia mempunyai dendam dengan seorang jagoan berkepandayan tinggi, cuma saja dia tidak pernah memberitahukan siapakah nama si jagoan berkepandayan tinggi itu. Suhumu mempunyai rencana hendak membalas dendam tanya Tiden. Agaknya memang begitu, karena di samping dia orang tua menurunkan ilmu silat kepadaku dia pun setiap hari berlatih dengan rajanya. Mereka berdua sembari bercakap-cakap sembari berjalan kembali ke dalam rumah, kue kuansan segera membereskan mangkok sumpit dan dari dalam dapur membawa keluar sepuci teh panas. Dia mengambil secawan buat Tiden lalu mengambil pula secawan buat dirinya sendiri, ujarnya lagi. Ilmu pedang dari Tiheng belajar dari siapa? Chai Hai pernah mengangkat seorang suhu yang mempunyai julukan sebagai Bu Beng Lo Jin. Bu Beng Lo Jin tanya kue kuansan keheranan. Benar sahut Tiden sambil meneguk air tehnya satu tegukan. Suhuku sama dengan suhumu, dia pun mempunyai satu pengalaman di masa lampau yang amat menyedihkan hatinya. Baru saja dia berbicara sampai kata-kata yang terakhir mendadak terlihatlah olehnya tubuh kue kuansan bergoyang tidak henti-hentinya seperti seorang lagi kemabokan terhuyung-huyung dan sempoyongan tidak karuhan. Tidak terasa lagi di dalam hati Tiden merasa sangat terperanyat. Iih, lo tekau kenapa tanyanya? Heran, kepalaku, oh kepalaku, seru kue kuansan sambil memegang kepalanya sendiri dan mengerutkan alisnya rapat-rapat. Perkataannya belum selesai diucapkan mendadak cawan yang ada di tangannya terjatuh ke atas tanah sedang tubuhnya pun ikut rubuh ke atas tanah titik secara tiba-tiba dan sangat aneh sekali dia jatuh tidak sadarkan diri lagi. Tiden yang melihat kejadian itu menjadi sangat terperanyat sekali, dengan cepat dia meletakkan cawan air tehnya ke atas meja lalu berjongkok ke samping badan kue kuansan dan membimbingnya bangun. Hei Lotte! Lotte, kau kenapa teriaknya? Pada saat itulah mendadak dia pun merasakan kepalanya sangat pening sekali, dalam hati dia merasa sangat terperanyat, pikirnya. Celaka pasti ada orang yang memasukkan obat pemabok ke dalam air ade ini. Dengan cepat dia meletakkan badan kue kuansan ke atas tanah dan berusaha bangkit berdiri, tetapi pada saat itulah kepalanya terasa semakin pening sehingga membuat matanya berkunang-kunang tubuhnya terhuyung-huyung dengan sempoyongan akhirnya tidak kuasa lagi rubuh ke atas tanah dan jatuh tidak sadarkan diri. Baru saja dia jatuh tidak sadarkan diri ke atas tanah, dari pintu rumah gubuk itu tampaklah berkelebatnya sesosok bayangan manusia diikuti munculnya seorang manusia aneh. Orang aneh ini berusia kurang lebih 60 tuhunan, tubuhnya sedang sedang rambutnya awut-awutan dan amat kotor dengan kepala yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, ditambah lagi dengan sepasang matanya yang memancarkan sinar yang amat tajam sekali membuat orang yang melihat dirinya seperti juga miliat mayat hidup yang baru saja bangkit dari dalam kuburan. Siapakah orang itu? Bukan lain, dialah, si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan adanya. Si pendekar aneh dari buling yang telinga kanannya berhasil dipapas putus oleh Wichitsu pada masa yang lalu dan terpapas lagi telinga kirinya oleh Tiden pada beberapa bulan yang lalu ternyata sudah munculkan dirinya di depan rumah gubuk di atas gunung bulengsan ini. Begitu tubuhnya berjalan masuk ke dalam rumah, matanya dengan amat tajam melirik sekejap ke atas badan Tiden yang menggeletak di atas tanah lalu memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin sekali, setelah itu dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebotol obat dan mengambil keluar sebutir untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Kue Kuan San tidak selang lama kemudian Kue Kuan San sadar kembali dari pingsannya. Dengan perlahan sepasang matanya dipentangkan, sewaktu dia bisa melihat jelas orang yang ada di hadapannya bukan lain adalah si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan dengan amat girangnya dia segera meloncat bangun. Suhu teriaknya, kau sudah pulang? Tetapi sebentar kemudian dia sudah melihat tubuh Tiden yang rubuh tidak sadarkan diri di atas tanah serta cawan air teh yang berserakan di atas meja, seketika itu juga dia teringat kembali dengan kejadian yang baru saja berlangsung itu, teriaknya. Aduh, bagaimana bisa jadi? Tadi Tecu dengan Tiheng ini. Titik. Tanda petik. Bukankah sudah jatuh tidak sadarkan diri potong titik si pendekar? Pedang tangan kiri Qian Pityuan sambil tertawa. Benar teriak Kue Kuan San dengan sangat terperanyat, Tecu mendadak merasakan kepala ku pening dan berputar amat cepat lalu jatuh tidak sadarkan diri, Saat itu agaknya Tiheng masih baik-baik saja. Titik bagaimana sekarang pun dia juga jatuh tidak sadarkan diri. Karena kalian berdua sudah terkena obat pemabok? Jawab si pendekar pedang tangan kiri Qian Pityuan sambil tertawa dingin. A-a-a-a terkena obat pemabok? Tanya Kue Kuan San dengan sangat terkejut sekali.